Jadi kemarin saudara aku didiagnosis terkena kanker dubur stadium 4 dan banyak orang yang gak sadar banget kalau misalnya mereka menderita penyakit kanker makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang tanda-tanda awal dari gejala kanker kanker adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan merubah cara tubuh menggunakan energi dari makanan pada orang normal biasanya energi itu digunakan untuk metabolisme tubuh namun ketika kita terkena kanker sel-sel tersebut menggunakan energi untuk bereplika dan semakin besar di tubuh kanker sangat berbeda dengan tumor tumor itu waktunya lebih lama 1-10 tahun dia tidak berkembang namun kanker biasanya waktunya lebih cepat 1-3 bulan saja dia sudah berkembang dan menyebabkan masalah kesehatan beberapa jenis kanker dapat melepaskan zat-zat berbahaya ke dalam aliran darah yang dapat menyebabkan pengumpalan darah atau meningkatkan kadar kalsium pada darah biasanya bikin orang lebih lemas ya nah lalu gejala apa aja yang perlu diwaspadai sebagai tanda awal kanker yang pertama penurunan berat badan banyak penyakit yang punya gejala penurunan berat badan ya namun biasanya pada penerita kanker itu penurunan berat badannya drastis dan cepat jadi dalam waktu 1-2 bulan misalnya teman-teman lalu kehilangan berat badan 10-20 kg padahal teman-teman tidak ada diet ataupun mengkonsumsi obat-obatan penurunan berat badan maka ini perlu diwaspadai sebagai gejala penyakit kanker dan saudaraku kemarin juga mengalami hal yang sama jadi dia mengalami penurunan berat badan sudah 2 bulan dan berat badannya hilang 30 kg tanpa diet nah ini sudah menjadi tanda yang harus diwaspadai dan ini adalah gejala awal dari kanker yang kedua kelelahan banyak penyakit yang punya gejala kelelahan tapi gejala kelelahan dari kanker terjadi terus menerus ya walaupun sudah istirahat walaupun sudah minum suplemen, vitamin teman-teman tetap merasakan badan itu lelah sepanjang hari karena sel-sel kanker menggunakan energi teman-teman untuk berkembang secara abnormal sehingga energi yang harusnya buat tubuh beraktifitas malah digunakan untuk perkembangan kanker nih teman-teman perubahan pada saluran pencernaan ya perubahan ini termaksud diare mencret-mencret terus menerus sulit untuk buang air besar tidak bisa pipis sama sekali atau bahkan sering tipis sering ngompol atau tidak bisa kentut atau bahkan sering kentut perubahan abnormal ini pada saluran pencernaan biasanya berlangsung lama lebih dari 2 minggu bahkan 1 bulan, 2 bulan gitu ya saudaraku kemarin mengalami diare terus menerus sudah 2 bulan lamanya dianggap sebagai diare biasa karena diarenya muncul, hilang, muncul ya jadi 2 hari diare, 2 hari enggak 2 hari diare, 2 hari enggak dan bahkan sampai mengalami penurunan berat badan anggapnya awal cuma diare biasa namun ternyata itu adalah gejala dari kanker nih teman-teman demam banyak sekali penyakit yang diawali dengan demam namun biasanya kalau infeksi demam itu akan mulai menurun dalam waktu 3-7 hari ya pada penerita kanker demam ini berkepanjangan 1-3 bulan terus menerus umumnya muncul pada malam hari dan dikombinasikan dengan keringat berlebih pada tubuh dan terasa kelelahan terus menerus jadi kalau teman-teman mengalami demam berkepanjangan jangan dianggap remeh harus segera dikonsultasikan ke dokter rasa nyeri yang muncul hilang timbul nah banyak penyakit juga yang memunculkan rasa nyeri namun biasanya penyakit kanker terutama penyakit kanker testis kanker prostat kanker sauran pencernaan itu rasa nyerinya terus menerus dan intensitasnya semakin tinggi ya misalnya pada laki-laki nyeri saat pipis atau nyeri di area perut kanan perut kiri saat bergerak dan itu berlangsung lama 2-3 bulan nyerinya tidak hilang-hilang maka jangan dianggap remeh nih teman-teman perubahan warna kulit nah perubahan warna kulit ini termaksud warna kulit berubah menjadi kuning pertumbuhan rambut yang berlebihan warna kulit menjadi lebih gelap dan kusam atau berubah menjadi kemerahan dan terasa gatal dari seharusnya maka jangan dianggap remeh nih teman-teman bisa jadi ini sebagai pertanda munculnya kanker pada kulit perdarahan yang tidak biasa munculnya darah ini bisa dari lubang hidung mulut, Mr. P, Mrs. V kita atau dari puting susu maupun dari lubang dubur jadi kalau teman-teman BAB pipis itu muncul darah atau batuk darah, muntah darah gitu ya apalagi kalau berlangsung lama lebih dari 2 minggu itu bukanlah hal yang normal dan harus dikonsultasikan ke dokter menurut WHO orang-orang yang punya faktor resiko tinggi kanker perlu memperhatikan gejala-gejala awal kanker nah faktor resikonya apa aja ada faktor resiko yang tidak bisa dirubah yaitu usia dan genetik semakin tinggi usia seseorang di atas 50 tahun maka akan semakin meningkat resiko terkena kanker dan yang kedua genetik jadi ketika teman-teman punya saudara atau orang tua, kakek, nenek yang menderita kanker maka secara otomatis genetik menurun pada tubuh teman-teman dan bisa meningkatkan resiko kanker lebih tinggi sedangkan faktor resiko yang sebenarnya bisa dirubah adalah yang pertama berat badan jadi orang-orang yang gemuk obesitas itu lebih mudah terkena kanker merokok banyak orang yang salah kaprah kenapa? karena mereka mengira bahwa rokok hanya menyebabkan kanker paru-paru padahal rokok itu terbukti dapat meningkatkan resiko banyak jenis kanker dari kanker paru-paru, saluran pencernaan, kanker dubur, kanker tulang, kanker liver dan berbagai jenis kanker lainnya kenapa? karena ketika kita merokok paru-paru menghirup zat-zat kimia berbahaya zat-zat kimia berbahaya itu akan diproses dan diikat diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah sehingga seluruh tubuh ini bisa terekspos dari zat-zat kimia berbahaya tersebut akibat merokok makanya orang-orang yang merokok terutama perokok jangka panjang 3-10 tahun itu lebih tinggi resikonya terhadap kanker apapun kalau pria paling sering kanker, saluran pencernaan, kanker dubur, kanker prostat, kanker paru-paru, kanker hati itu meningkatkan resiko kanker alkohol nah satu gelas anggur per hari itu masih sehat namun jika alkohol itu dalam jumlah yang tinggi, keseringan itu dapat meningkatkan resiko kanker pada tubuh pola makan tidak sehat orang-orang yang sering makan daging olahan, tinggi garam, tinggi gula itu dapat meningkatkan resiko munculnya kanker karena gejala kanker ini sangatlah umum jika teman-teman punya resiko tinggi kanker maka deteksi awal yang bisa dilakukan adalah screening gen kanker dimana screening ini bisa melihat DNA teman-teman ada faktor resiko kanker atau tidak setelah itu yang kedua jika memang teman-teman mengalami gejala-gejala tersebut biasanya tidak bisa dilihat hanya dengan pemeriksaan biasa jadi kalau cuma stetoskop gini doang atau dipegang-pegang biasanya tidak terlihat jadi teman-teman harus melakukan pemeriksaan lebih invasif seperti USG, CT scan, ataupun MRI serta laparoskopi untuk melihat apakah ada kanker atau tidak nah kemarin ceritanya saudara aku juga pemeriksaan dokter pada waktu awal sama sekali tidak menemukan adanya kanker sudah di USG juga ya pada perutnya namun ketika dilakukan CT scan baru ditemukan adanya kanker dubur stadium 4 dan itu termasuk terlambat diketahui namun harus ditangani dengan tepat ya teman-teman aku udah pernah bikin video tentang makanan terbaik kanker dan cara mencegah tubuh dari kanker bisa dilihat dan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa komentar di bawah ya dan dari teman-teman see you di video nonton ya bye-bye bye bye